Oke, selamat malam. Kali ini kita mau bahas printer HP DeschJet 3775 Ink Advantage. Oke, HP DeschJet Ink Advantage 3775 All-in-One Printer. Ini adalah versi Ink Advantage atau versi cartridge tinta hemat. Jadi yang selalu saya katakan adalah kita membeli satu printer, itu kita harus berhitung dan kita juga harus tahu berapa harga cartridge dan juga berapa pet shield atau kapasitas cetaknya. Sehingga kita bisa berhitung apakah biaya cetak printer ini mahal atau murah. Bagi saya kategori Ink Advantage ini adalah versi cartridge tinta hemat sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer injet biasa. Jadi biaya cetak perlembarnya untuk dokumen teks hitam berdasarkan 5% coverage itu sekitar Rp290-Rp300. Jauh lebih hemat sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer lain yang biaya cetaknya itu Rp900-Rp1.100 per lembar. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita beli printer ternyata satu lembar kita harus bayar Rp1.100. Itu sangat-sangatlah mahal untuk biaya cetaknya. Jadi kita harus berhitung dan kita harus tahu. Oke, kita lanjut. Ini tipenya HP Dash Jet in Advantage 3775. Kita lihat printernya seperti ini. Ini adalah printer all-in-one wireless yang paling ramping dan paling ringan. Bentuknya compact. Lebarnya itu, sorry, panjangnya ini hanya 40 cm dengan ketinggian sekitar 17 atau 18 cm dan lebarnya juga hanya sekitar 20 cm kalau nggak salah. Nanti kita lihat spesifikasi dengan dimensi yang disebutkan. Oke, selain compact, ini juga sangat ringan. Jadi bentuknya ini sangat-sangat didesain untuk menempati ruangan yang sangat-sangat sempit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau punya printer yang bisa diletakkan di atas meja atau di ruangan kompatmen atau di atas lemari, di apartmen, printer HP 3775 ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Dan juga dia menggunakan fitur wireless, jadi kita nggak usah ribet, harus colok lepas kabel karena printer ini bisa kita tempatkan di sudut ruangan atau dimanapun. Jadi kita nge-print-nya via wireless aja. Nggak perlu cabut colok kabel, bikin ribet. Kita hanya colok listrik dan dia terkoneksi ke wireless. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga disebutkan adalah printer yang paling kecil saat ini untuk sebuah printer all-in-one. Dan printer ini bukan printer yang menggunakan baterai, tapi dia tetap menggunakan daya listrik. Oke, selain HP-DESJet 3775, kita juga ada yang namanya DESJet 3776. Nah, kalau teman-teman lihat, ini cuma bedanya hanya di warnanya ini adalah hijau Tosca, kalau yang sebelumnya di 3775 itu adalah biru. Oke, nah bentuknya ramping seperti ini. Nah, salah satu keunggulan dari printer ini adalah karena selain bentuknya ramping, dia mode untuk scan atau fotokopinya itu lembaran seperti ini. Jadi, kita hanya bisa men-scan itu sebuah dokumen. Bukan kita bisa scan, jadi kita nggak bisa scan majalah atau buku, tapi kita hanya bisa scan per lembar dokumen. Mau scan atau fotokopi ID card bisa nggak seperti KTP? Kalau sudah dilaminasi tidak bisa, tapi kalau belum masih bisa. Tapi, kelebihannya lagi dari model sheet fit scanner ini adalah dia bisa men-scan sampai dengan ukuran legal. Jadi, kita bisa scan ukuran A4, F4, dan juga panjangnya sampai legal. Legal-nya itu kira-kira 97%. Dibandingkan dengan printer yang flatbed scanner, itu maksimum hanya A4 scan-nya, tapi dengan HP-C3775 atau 3776 ini, kita bisa scan sampai dengan legal size 97%. Oke, jadi dia modelnya dari atas ini scan, nanti hasilnya bisa di-fotokopi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bagian dari atasnya, bagian atas dari printer ini kita lihat ya. Jadi, dia modelnya seperti ini. Nah, di sini adalah panel menu kontrolnya. Di sini kita bisa kayak seperti handle kecil, jadi printer ini bisa kita bawa-bawa, portable, dan sangat-sangat ringan. Jadi, memang disebut sebagai printer yang paling ringan saat ini. Untuk sebuah printer desktop. Oke, kita balik lagi ke spesifikasi. Oke, jadi printer ini bisa sebagai print, scan, dan juga fotokopi secara wireless. Nah, di sini kita lihat ini kebutuhannya apa, karena di sini adalah printer yang bentuknya paling kecil, dan juga ramping, hemat tempat, dan juga dia multifungsi. Oke, langsung lanjut lagi. Nah, ini kita bisa lihat kecepatan cetaknya 19 ppm, untuk black, dan juga untuk color-nya 15 ppm. Oke. Resolusi cetak 480x1200 dengan prosesor 360, ada menu display 7 segmen icon LCD, dan dia bisa mencetak warna. Udah pasti, cartridge-nya yang menggunakan 2 cartridge, tinta black, cartridge black, dan juga cartridge color. Dia pakai tipe apa cartridge tintanya? Ini, HP 680 Ink Advantage, 680 black, dan juga 680 yang color. Oke. Nah, untuk kapasitasnya dia sendiri adalah 480 pages untuk dokumen teks hitam, dan juga untuk warnanya itu sampai dengan 150 pages dokumen teks warna. Oke. Pencetakannya berhitung dengan dokumen teks, bukan gambar. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini disebutkan juga untuk macOS compatible, ya, dengan HP e-print compatibility ya, jadi dia bisa dicetak lewat HP e-print, Apple Airprint, dan juga wireless direct printing, artinya kita bisa dicetak langsung dari smartphone, iOS, dan juga Android, atau lewat tablet, PC, laptop, menggunakan koneksi Wi-Fi. Kalau ditanya, bisa Bluetooth nggak? Nggak bisa. Ini hanya bisa Wi-Fi. Oke. USB juga sudah disematkan pada printer ini, jadi kita bisa juga lewat kabel USB atau lewat Wi-Fi. Oke. Windows-nya yang support itu Windows 10, 8, 7, dan juga macOS bisa dilihat di sini. Untuk versi yang El Capitan, Usemite, atau untuk versi-versi update yang terbaru, bisa langsung download di HP Support. Nah, untuk memorinya sendiri 64 MB, input paper tray-nya 60 sheet atau 60 lembar, output-nya itu 25 lembar, bentuk scanning fisik atau output-nya itu, dia berbentuk sheet fat, jadi kertas lembaran seperti yang tadi di awal saya jelaskan. Untuk media size-nya, dia bisa mencetak A4, B5, A6, dan juga ukuran amplop. Media size custom-nya juga sudah disebutkan di sini. Nah, media types-nya itu plain paper, kertas biasa, matte paper, atau biasa kertas-kertas untuk kita bikin, apa, brosur, glossy, photo paper, amplop, atau special inkjet paper. Ketebalan yang direkomendasikan adalah 75 gram, sampai dengan, di sini sebutin 200, sorry, 300 gram untuk photo paper, tapi biasanya sih 260 udah cukup tebal ya, jadi kita rekomendasinya maksimum mungkin 260 aja, udah cukup. Borderless printing, nah ini disebutin borderless printing, dia tidak belum atau belum support borderless A4, jadi dia masih, kalau hasil cetaknya itu masih ada garis tepi, nah kita lihat di sini, ini namanya, dia mencetak A4 nih, tapi lihat di samping kirinya masih ada garis putih, karena ini juga ada di bawahnya garis putih, nah ini contohnya, artinya printer ini tidak atau belum men-support, untuk cetak borderless A4, jadi masih ada kena potong margin. Oke, kita paling gampang, kita bisa lihat printer ini borderless apa enggak, lihat aja dari hasil cetak contohnya ini, dia pasti kasih lihat hasil cetak contohnya ini, kalau yang borderless dia akan full, tapi kalau enggak dia pasti ada garis tepinya kayak gini. Oke, kita kembali lagi, nah untuk resolusi scannernya itu 600 dpi, jadi nanti waktu hasil scannernya itu, kita bisa convert langsung ke jpeg, pdf, bitmap, bng, tif, dan juga berbentuk rtf atau rich text. Untuk scan size-nya, nah di sini sebutin 216 x 355 mm, yaitu dia bisa sampai legal, dan juga dia bisa F4. Untuk resolusi fotocopy-nya itu 300 dpi, dan untuk copy resetting-nya, dia juga bisa reduce to fit, jadi istilahnya kalau gambarnya itu besar, atau dokumennya besar, dia bisa dikecilin sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, apalagi ya, untuk daya listrik seperti biasa, ini watt-nya juga kecil, pasti cuma sekitar, berapa nih disebutin, cuma 2,2 standby, 0,06 watts, dan rasanya ini sangat-sangat kecil daya listriknya, mungkin sekitar 20 sampai 25 watt, kalau pada saat kita gunakan untuk mencetak. Nah, di sini disebutin ya tadi ya, dimensinya 40 x 18 x 14, tinggi lebar panjang yang 40 cm, lebarnya itu sekitar 18, dan tingginya itu 14 cm. Beratnya sendiri hanya 2,33, jadi sama seperti laptop yang slim atau yang tipis, dia sangat-sangat ringan. Nah, waktu kita beli printer ini dapat apa saja, yang pasti printer HP-3775, HP cartridge HP 680 setup, dikasih satu yang black dan juga yang color. Nah, perhatian di sini, ini ada kata-kata HP setup, artinya cartridge tintanya isinya nggak full ya, jadi di sini hanya bisa mencetak sampai dengan 225, sedangkan tadi kalau kita beli lagi cartridge-nya ini di luaran, ini kapasitasnya itu 480 yang black, jadi kalau yang setup ini hanya sekitar, ya 50% kurang lebih 225 pages, untuk yang warnanya hanya 100 pages, sedangkan kalau kita beli di luaran, yang pakai box ini, yang nanti dijual di toko itu, sampai dengan 150 pages, makanya di sini disebutin HP setup cartridge, jadi bukan yang standar. Ini memang bawaan pabriknya seperti itu, jadi memang sudah disediakan seperti itu. Sudah ada kabel power, USB, kartu garansi, dan cara setup untuk menggunakan printer ini. Nah, di sini disebutin replacement cartridge, HP 680 tricolor, dan juga untuk HP 680 black. Jadi di sini informasinya harusnya ini 480, dan juga ini 150 pages. Nah, untuk software aplikasi yang terdapat, itu sudah disebutkan ada aplikasi HP printer software, dan juga HP Photo Creation, untuk kita mau cetak-cetak foto, kreativitas mencetak, cetak-cetak kalender, atau mungkin hal-hal yang lain, kita bisa menggunakan HP Photo Creation. Untuk garansi diberikan HP garansi selama 1 tahun, return to HP, jadi kita claim ke HP untuk meng-claim garansi yang diberikan selama 1 tahun. Oke, kita rasa ini sudah cukup, jadi buat teman-teman yang lagi cari printer wireless, yang betulnya ramping, simple, pilihannya HP-Jet 3775 ini bisa menjadi pilihan yang baik. Terima kasih untuk informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.